Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan semoga sehat selalu untuk semua sama yang melihat video tutorial tentang bagaimana cara mengaktifkan menu quick submit pada turnitin jadi rekan-rekan semuanya seperti yang kita ketahui pada tanggal 26 September itu ada warning dari turnitin ya terkait dengan penggunaan akun instruktur yang mungkin rekan-rekan terutama yang kisnya sama mungkin dengan yang di polisi yang ketika kemarin tempat perpanjangan akun ya waktu itu berakhir Agustus kemudian kami berpanjang bulan September ternyata ada warning ya yang muncul jadi saya coba contohkan nah disini rekan-rekan bisa melihat ya jadi disini ada warning mulai tanggal 26 September jadi student harus di-enroll dulu nah ini artinya data-data mahasiswa atau autori akan kita check similarity-nya harus kita inputkan dulu nah jadi padahal ada batasan limitnya ya kalau di poll test itu untuk akun student itu 200 200 akun student hingga nanti ketika sudah mencapai 200 maka masih harus dihapus dulu nah baru nanti bisa memasukkan data yang lain di sisi yang lain kalau kita lihat ya kalau yang kita lihat misalnya saya akan check ya jadi kalau yang kondisi normal kalau kita menggunakan akun instruktur ya akun instruktur ini rekan-rekan bisa check ya misalkan saya check satu publikasi dosen ya nah ini saya klik publikasi dosen nah jadi karena ini akun instruktur kita bisa membuat segmen dan sebagainya nah jadi biasanya ada yang nggak normal nah ini kita lihat ya nah misalkan sekarang saya mau upload ya saya mau upload nah misalkan ini ada submit nah kita lihat disini ya disini di apa namanya field ini outdoor ini disini ada student kemudian ada username ya ini malah terkunci nah ini di disable nah artinya kita harus sudah terlihat dulu harus di enroll dulu studentnya baru kita pilih nanti emailnya baru akan muncul nama depan nama belakang dan itu ini merepotkan gitu bagi kita sebagai instruktur apalagi kalau di kampus kami yang politik itu pengecekan yang terpusat misalkan yang TA di perusahaan sedangkan yang paper paper dosen itu di setiap jurusan masing-masing oke jadi apa namanya ini kita check ya nah ini harus di enroll dulu ya nah baru akan muncul baru kita bisa masukkan nah ini kan kerja dua kali ini kerja dua kali nah walaupun nanti rekan-rekan pilih yang lain juga sama kita menggunakan zip file ya nah walaupun disini nggak ada diminta apa namanya data user tapi nanti ketika rekan-rekan memilih yang ini yang namanya ini ya saya pilih yang ini coba saya ulang zip dulu ya gimana yang zip tadi ya oke sini coba saya zip dulu ya nah ini juga sama ini kalau misalkan kita upload sama juga ya nah ini biasa kalau kita gunakan untuk misalkan paper lebih dari satu jadi nah ini juga sama nanti akan diminta mengisikan data oke ini sudah masuk papernya cuma itu nah harus tetapkan dulu disini nah ini baru bisa kita masukkan di dulu nah ini kan report ya tekan-trekannya nah nanti jika mengalami hal hal seperti ini maka solusi yang perlu dilakukan adalah tekan-trekannya harus mengaktifkan menu quick submit namanya ya jadi menu quick submit nah itu dimana biasanya ada jadi tekan-trekannya oke oke saya lanjutkan ya kalau misalkan normalnya itu misalnya bentar ya nah ini ya normalnya kan gini tampilan awalnya nah nanti disini apa namanya kita bisa menampilkan ya menampilkan ya di blok atas sini dan disini nanti ada tab namanya quick submit ya sini ada quick ya quick tuh jadi quick nah ini quick nah ada quick submit bahasanya disini jadi nanti kita katakan bisa mengatasi dengan cara seperti ini ya oke kita coba saja langsung praktek bagaimana cara mengaktifkannya biar nanti kita bisa menggunakan menu quick submit jadi caranya kita akan di paling atas ini nanti kita akan tekan bisa pilih ini ya klik di bagian nama kita klik di bagian nama kita ini klik di klik nah nanti disini kita setting jadi ada beberapa hal yang perlu kita setting apalagi ini misalkan baru perpanjangan ya baru perpanjangan sudah rekan-rekan mendapat note seperti ini di akun termitimnya silahkan di setting yang pertama kali yang kita setting adalah kita akan pastikan dulu kita akan pastikan sebagai apa ini si pengusernya nah disini kita sebagai instruktur ya secara default kita sebagai instruktur nah kalau ini tipe submissionnya oke nah disini ada tulisan nah ini ya aktif quick submit nah disini no kita katakan pilihan yes oke yes kemudian nanti yang perlu diperhatikan lagi adalah kalau disini cuma sini ini aja ya kalau disini kita membutuhkan kita mengaturkan yang quick submitnya ya bisa sudah tinggal kita submit nah maka langsung akan muncul disini maka menu quick submitnya langsung muncul nah ini ya nah jadi ketika ini sudah muncul nah maka kita sekarang bisa melakukan hal yang normal tapi ingat jika ini baru kita gunakan pastikan pastikan nanti retan rekan syutingnya ini adalah contoh ya karena ini baru saya akibkan nah tampilan seperti ini retan rekan ya tampilan seperti ini masih kosong nih submit nah nanti ketika kita pilih submit kalau misalkan ini baru pertama kali perlu di syuting oke silahkan di klik submit ya apa saja yang perlu di syuting nanti kita ada syuting ya untuk target pencariannya service-nya itu dari mana jadi disini bisa di klik misalkan dari internet silahkan bisa di klik tunin dari studio juga bisa di klik nah jadi nanti untuk apa namanya mengetahui sumbernya ya misalkan ini silahkan di klik aja semuanya gak apa-apa oke nah misalkan nanti ini untuk ingot current content of read of what internet source nah jadi nanti untuk mendeteksi gitu oke kalau enggak misalkan di kosongan saja yang misalkan di sini adalah nah ini ya nanti rekan-rekan tolong pertama yang di poli J ya pastikan nanti di bagian ini pilih yang no repository nah pastikan pilih yang no repository jika misalkan nanti di laman rekan-rekan masing-masing sebagai instruktur ternyata gak muncul pilihan yang ini maka solusinya adalah silahkan menghubungi admin turnitimnya nah jadi hanya admin turnitim nanti yang bisa menetim dari dari sisi akun akun institusinya itu bisa mengaktifkan yang ini secara default baru pertama kali itu standar ya per repository apa enggak rekan-rekan jika nanti rekan-rekan apa namanya menggunakan settingan yang ini maka ketika paper yang sama di-check lebih dari sekali maka dia akan apa namanya mendeteksi atau kena set ke dirinya sendiri gitu maka nanti semakin tinggi nilai similarity-nya nah jadi itu baru sekali belum lagi dua kali maka dia akan tinggi similarity-nya jadi solusinya adalah paper paper yang telah kita submit ke dalam turnitim dan pilih no repository agar tidak tersimpan di dalam reponya turnitim jadi saya rasa kita cukup ya tinggal submit oke tinggal kita submit oke kemudian oke ini di pilih ya oke misalkan kita pilih ya kita semuanya bukan apa-apa ya tiga aja semuanya untuk resource-nya oke nah ini juga kita pilih saja nah sekarang baru kita bisa melakukan submit contoh ya misalkan saya misalkan ini smart unit misalkan nah tinggal sekarang kita pilih nah misalnya ini oke sekarang tinggal kita upload oke maka ini sudah seperti cara yang seperti biasanya jadi kita nggak perlu lagi mengetahukan nama student satu persatu ya jadi ini salah satu solusi yang nanti tersantakan atau Bapak Ibu bisa gunakan untuk setting turnitimnya oke coba kita cek ya oke ini sudah normal ya nah ini tinggal nanti kita tunggu 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 hasilnya oke saya rasa sudah cukup ya kalau sudah sudah normal nanti yang berikutnya nggak perlu lagi di setting oh ini lagi ya ini lagi kalau misalkan nanti ini muncul lagi ya sudah pilih lagi nah gitu aja ya nah begitu seterusnya karena ini kan menggunakan quick submit jadi nanti kita settingnya nggak sekali ya nah ini sudah keluar hasilnya oke jadi paling tidak meringankan ya meringankan kejadian kita oke selesai sudah cukup semoga bermanfaat tutorial jika ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati